Pernikahan di atas kertas Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku Jangan lupa tersenyum, kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi Jangan lupa jaga kesehatan ya Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya Chapter 110 Fauzan membulatkan mulutnya saat mendengar ucapan sang istri Bukan lagi kata seram yang dibayangkan oleh sang istri, tapi kata Angker Semenyeramkan itukah seorang Fauzan? Angker, emangnya aku bangunan tua? Lagian kamu ngapain pake takut segala sama aku? Aku kan marahnya gak sama kamu, tapi sama mereka yang udah gagal ngejagain acara kita semalam Padahal sebelumnya aku udah antisipasi banget ke mereka, supaya mereka berhati-hati Apalagi terhadap orang asing yang mencoba masuk ke area lokasi acara kita, jelas Fauzan memegang tangan senja lembut Kamu udah antisipasi untuk keberadaan orang asing? Maksud kamu, kamu udah tau kalau sebenernya acara kita bakal direcokin sama orang asing? Kamu tau dari mana kalau ada orang asing? Kenapa kamu sebelumnya gak cerita dulu sama aku? Tanya senja bertubi-tubi Fauzan terdiam dan sadar akan ucapannya yang salah Bukannya semakin menenangkan, Fauzan malah seolah membangkitkan rasa penasaran senja Terlebih adanya kata orang asing Aku gak mau ceritain hal ini ke kamu Aku tau, kamu pasti akan merasa cemas banget sayang Itu udah hukum alam banget Aku udah tau, wanita itu kodratnya emang berpikir dengan hati Bukan dengan logika Jadi mau gimana kondisinya? Pasti kamu bakal panik duluan Ucap Fauzan menerka-nerka Ah kamu, kamu mah kalau suatu hal yang belum terjadi tuh Gak usah pake di terka-terka Hasilnya belum tentu bener juga Kalaupun semalam emang bener kamu udah liat orang asing Kan kita bisa antisipasi Jadi kita gak perlu suuzon sama orang Atau jadiin orang itu sebagai tawanan kayak gini kan? Tanya senja mengada-ada Fauzan menggelengkan kepalanya perlahan Ia tak setuju dengan opini singkat yang diberikan sang istri Karena ia tau Itu hanya pendapat sesaat dan tidak mungkin terjadi begitu saja Pada dasarnya Khawatir itu saja memang sudah menjadi hal yang berkaitan kuat dengan perempuan Jadi Fauzan tidak mau gegabuh akal hal itu Terlebih sang istri yang juga selalu panik untuk apapun Jangan sok tau deh Aku tuh tau semua hal tentang kamu Bahkan pengetahuan aku itu jauh lebih luas daripada diri kamu sendiri Jadi aku gak akan percaya kalau kamu nasihatin aku kayak gitu Ucap Fauzan menatap lirih sang istri Ah kamu, ngeselin banget jadi suami ah Seru senja mulai kesal Ambil contoh permasalahan Aksa dulu dan masalah Agnes Kalau kamu tau duluan ceritanya Pasti setiap rencana gak akan ada yang selesai Makanya lebih baik aku ceritain semuanya ke kamu Kalau semua masalahnya udah bener-bener clear Atau mungkin udah bener-bener terselesaikan dengan baik Itu jauh lebih mudah untuk diceritakan ke kamu Tambah Fauzan sambil menoel pipi senja Tapi tanpa disangka Senja malah menepis sentuhan dari Fauzan Sama seperti sebelum cinta itu datang Senja selalu menepis sentuhan itu Karena adanya rasa benci Tapi sekarang Apa setiap wanita yang kesal akan selalu menepis sentuhan dari lelakinya? Tentu saja Wanita mana yang mau berada di posisi terpojokan Apalagi merasa tidak dianggap dan mudah terbawa perasaan Apa? Kamu mau bilang kalau aku baper? Emang Emang aku baper Terus kenapa? Tanya senja dengan nada yang cukup tinggi Aku mau pulang aja ke Jakarta hari ini Fauzan masih terdiam mendengarkan apa yang diucapkan sang wanita Ia tahu Rasa kesal yang semakin diladeni itu bukannya semakin meredah Tapi akan semakin membara Contohnya kemarahan sang wanita Ia terus menginjak pedal gas kendaraannya Tatapannya masih fokus ke depan ke arah jalanan Ia sama sekali tak menghiraukan apa yang diucapkan sang istri Bahkan tak merespon sama sekali Ia mencoba memberikan sedikit waktu untuk sang istri berpikir yang jernih Setidaknya untuk sekedar mengontrol emosinya Mungkin kelelahan menjadi faktor utamanya Selain itu, masih banyak lagi Turunin aku disini Seru senja bersikuku Turunin aku disini Kamu denger gak sih? Aku minta kamu berhenti Refleks Fauzan menginjak pedal rem Dan menoleh pada wanitanya Dilihatnya sang wanita yang yang malah mengerutkan keningnya Bukankah Fauzan sudah menurutinya untuk menghentikan kendaraannya? Dasar gak peka Kamu beneran berhentiin mobilnya Kamu beneran mau aku turun disini? Ya ampun, astaga Gak peka banget Sumpah Aneh Terserah kamu ajalah Ucap senja langsung keluar dari mobil Melihat sang istri yang tambah kesal kepadanya Fauzan pun semakin bingung Ya ampun wanita Kenapa aku jadi salah terus sih? Tadi kan dia yang minta turun Kalau gak aku turunin Nanti malah tambah marah Sekarang udah aku turutin untuk berhenti Eh malah tambah marah Maunya apa sih? Gumam Fauzan sambil mengejar senja yang sudah berjalan menjauhi mobil Fauzan berlarian kecil demi mengejar langkah sang istri Sepertinya Fauzan harus semakin sering membaca kamus tentang wanita Agar setidaknya ia tak salah lagi dalam mengartikan apa yang diucap wanita Sayang, kamu mau kemana? Resort kita masih jauh dari sini Kamu yakin mau jalan kaki? Yuk, mendingan kita masuk lagi ke mobil yuk Sambil kita cari makan siang di restoran deket-deket sini Kamu mau kan? Tanya Fauzan tak merasa bersalah Makan aja sana sendiri Aku gak mau makan sama orang yang gak bisa peka sama istrinya sendiri Bahkan aku juga gak mau duduk samping-sampingan sama yang gak mau menghargai istrinya sendiri Dan selalu menganggap istrinya gak bisa ngelakuin apapun Termasuk dalam memberikan saran pada suaminya Mulailah pertengkaran yang cukup membagongkan Senja mulai terbakar hawa panas dari teriknya matahari Sengatan panasnya seolah menjadi bahan bakar yang amat baik untuk pancaran emosi Sayang, dengerin aku Aku bukannya gak ngehargai kamu atau apapun itu Kamu pahamin ya sayang Aku cuma gak mau Kamu kepikiran hal-hal yang berat Aku cuma gak mau kamu stres karena keingetan masalah ini Ini berat sayang Biar aku aja Lembut Fauzan menenangkan sang istri Kalau kamu bisa memutuskan sesuatu hal yang berat tanpa melibatkan istri kamu Terus apa tujuan kamu untuk menikah? Tentu untuk membeliku Atau apa? Apa istri hanya berguna untuk melampiaskan hawa nafsmu? Kamu pikir aku hanya bisa itu? Big no Aku bisa kok jadi teman kompromi kamu Jangan meremehkan aku Seru senjata habis-habis Fauzan menatap nanar sang istri Ia memberikan sedikit peluang dan waktu untuk sang istri meluapkan segala unge-unek yang mengganjal hatinya Ia memang salah Tak seharusnya ia mengesampingkan hal itu Diam artinya memang tak setuju sama apa yang aku katana Up to you Seru senja melanjutkan langkah kakinya Tanpa aba-aba Fauzan langsung membopong tubuh mungil senja Ia tahu Sang wanita akan memberontak bahkan berteriak-teriak histeris Tapi apa boleh buat? Perdebatan mereka harus segera diselesaikan Tentunya dengan tidak membuat ricuh di area pinggiran jalan Saat tubuh sang wanita sudah masuk ke dalam mobil Fauzan pun juga buru-buru masuk ke dalam mobil Ia mengunci pintu mobil agar sang wanita tak lari lagi Bahkan ia pun mengunci tubuh sang wanita Dengan sisa tenaga Fauzan mengontrol dirinya yang masih haus Ia mengunci tubuh sang wanita Bahkan teriakannya juga dikunci dengan melumat bibir yang selalu manis untuknya Dengan lembut Dengan lembut Tentu saja Kamu tuh egois ya Mau menanya sendiri Kamu ngertiin gimana perasaan aku Kamu juga gak pernah nanyain sedikitpun bagaimana hati aku Bahkan untuk sekedar meminta maaf pun kamu gak mau Terus 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 aja terus Lampiasin nafsu kamu ke aku Apa jangan-jangan aku ini cuma kamu anggap sebagai pemuas nafsu aja ya Iya Tanya senja menitikkan air matanya Maafin aku Sayang Aku gak ada maksud kayak gitu sama sekali ke kamu Aku cuma pengen kamu ngerti Kalau aku peduli banget sama kamu Tentang apapun itu Bahkan aku gak mau sampai kamu khawatir tentang hal-hal yang sebenarnya gak perlu kamu pikirin Please Aku gak mau kita berantem begini Mohon Fauzan sambil memeluk paksa sang wanita Hormon wanita memang selalu berubah-ubah Dan para laki-laki harusnya tahu dan mengerti akan hal itu Bukan malah menimpali atau bahkan menghakimi sang wanita Ingat, wanita hanya ingin dimengerti Senja pun melunak Ia merenggangkan kedua tangannya untuk menyambut tubuh Fauzan Ia memeluk erat sang suami yang butuhkan Terkadang hangatnya pelukan Mampu mencairkan bekunya ego Tapi aku mohon jangan abaikan aku Aku juga minta dihargai Aku minta hadirku itu kamu anggap Ya, meskipun aku gak bisa bantu dan cuma bisa nangis Tapi setidaknya aku masih bisa berdoa untuk keselamatan suamiku sendiri Aku juga punya hati Aku sakit kalau kamu abaikan aku Ucap senja terisak-isak Maafkan aku ya sayang Aku minta maaf banget sama kamu Aku yang salah Aku gak libatkan kamu Mulai sekarang aku akan libatkan kamu untuk semua kegiatan aku Termasuk dalam mencari laki-laki itu Doa dari kamu juga sangat penting buat aku Buat keselamatan aku Lirih Fauzan melembutkan suaranya Senja tak merespon Ia masih tetap meluapkan segala emosinya dengan tangisan Air matanya yang jatuh membasahi bahu sang suami dalam pelukan Ia tak peduli apa suaminya akan marah setelah ini Tapi yang jelas Ia nyaman Ia Hanya itu Bukan hanya sekedar dimengerti Seorang istri memang butuh pelukan yang menenangkan juga dari suaminya Terlebih jika sedang berdiri Meningkatnya hormon Harusnya laki-laki sudah mengerti hal itu dari sebelum menikah Jangan lupa subscribe dan follow instagram ku yao Jaga kesehatan selalu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati